Nah kita telah melaksanakan piloting ya Bapak Ibu, piloting 1 dan piloting 2 sudah berjalan dengan lancar. Jadi kita sudah menemukan berbagai masalah yang dihadapi di piloting 1 maupun 2 dan kita sudah memitigasi segala solusinya agar Bapak Ibu tidak terkendala ketika mengikuti PPG guru tertentu saat ini. Dan ketika kita sudah mengetahui bahwa dari 91.866 di piloting tahap 1 dan 214.180 orang di piloting tahap 2 sudah berjalan baik. Nah kali ini kita akan kita sudah melaksanakan PPG bagi guru tertentu tahun 2024 sebagaimana yang saya sampaikan di sebelumnya. Karena kita melihat bahwa tim PPG sudah cukup siap untuk melaksanakan PPG guru tertentu kalau sebelumnya saya informasikan di bulan Oktober. Dan kami memandang bahwa perlu waktu lebih banyak lagi agar selesai di tahun ini maka PPG guru tertentu sudah kita luncurkan kemarin ya. Tepatnya tanggal 17 ya. Tanggal 17 sudah kita luncurkan 17 September. Dan sebanyak 301.552 peserta sudah kita berikan notifikasi di akun CPKB-nya. Nah yang sudah memenji peserta administrasi ya tentu yang dipanggil itu 282 orang, 282.072 orang. Yang sisa dari yang piloting 1 dan 2 yang sudah mengikuti seleksi administrasi di tahun 2023. Dan juga ada 19.480 orang yang lulus administrasi sebelum tahun 2023. Pemanggilannya sudah dilakukan, sudah mulai dilakukan melalui SIMPKB mulai tanggal 17 September kemarin Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mohon terus memantau juga untuk pemanggulan di akun SIMPKB-nya masing-masing. Barangkali hingga saat ini masih dalam proses pemanggilan ya Bapak Ibu. Nah sasaran PPG bagi guru tertentu tahun 2024 yaitu guru yang terdaftar dalam DAPODIK dengan status aktif mengajar. Tahun 2023-2024 dan belum memiliki SERDIK dengan kriteria terdaftar dalam data pokok pendidikan, belum memiliki sertifikat pendidik, telah dinyatakan lulus memenuhi persyaratan administrasi tahun 2023 sebanyak 282.072 orang, sebelum tahun 2023 sebanyak 19.480 orang, aktif mengajar pada satuan pendidikan pada tahun ajaran 2023-2024, dan tersedianya bidang studi PPG di 131 LPTK penjelenggara. Itu tadi A sampai E ya Bapak Ibu, jadi itu A sampai E itu adalah serat pemanggilan. Informasi pemanggilan peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2024 akan disampaikan melalui akun SIMPKB masing-masing Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu diharapkan mengecek status validitas NIC nomor kepedudukan NIK masing-masing melalui akun SIMPKB atau Info GTK. Jika Bapak Ibu mendapatkan NIC-nya belum valid, maka Bapak Ibu dapat melakukan perbaikan aplikasi verbal PTK ya, melalui aplikasi verbal PTK selama periode lapor diri atau memperbaikinya secara mandiri di aplikasi Dapodik melalui operator sekolah masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu yang terpanggil dapat melakukan lapor diri secara daring ke LPTK penjelenggaraan PPG sesuai dengan jadwal. Kemudian melaksanakan pembelajaran mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu saya tekankan lagi yang perlu diperhatikan peserta PPG yaitu jangan lupa konfirmasi kesediaan dengan cara klik bersedia di SIMPKB dan lapor diri dengan cara unggah berkas secara daring ke laman LPTK. Semuanya daring ya Bapak Ibu, tidak ada yang harus datang ke LPTK-nya. Banyak kasus peserta yang tidak klik bersedia, tapi lapor diri. Nah di database kami ada kelompok yang tidak bersedia karena Bapak Ibu belum klik tombol bersedia. Atau klik bersedia ya jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Dan jangan lupa juga setelah klik tombol itu Bapak Ibu lapor diri. Setelah melakukan konfirmasi kesediaan dan lapor diri Bapak Ibu bisa masuk ke PMM sesuai jadwal pelaksanaannya. Nah kapan jadwalnya Bapak Ibu? Memang sudah diunggah di laman PPG, Direkturat PPG. Tapi saya mengulang kembali. Pemanggilan peserta di SIMPKB 17 hingga 23. Ini masih tanggal berapa Bapak Ibu? Masih ada beberapa hari lagi. Untuk hari lapor diri, kemudian lapor diri 18 hingga 27 September 2024. Orientasi mahasiswa 28 September 2024. Pembelajaran manjiri di PMM 23 September sampai 4 November 2024. Pendaftaran UKPPG di PMM 10 Oktober sampai 4 November 2024. Periode unggah dokumen UKPPG 7 sampai 11 November 2024. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 16 sampai 19 November. Dan pelaksanaan penilaian uji kinerja itu di 18 November hingga 9 Desember 2024. Dan pengumuman hasil UKPPG-nya di 17 Desember. Semoga Bapak Ibu semua di 17 Desember atau akhir tahun ini mendapatkan kabar bahagia menjadi guru profesional. Yang sudah diimbikan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu, sebelum ketanya jawab ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita ketanya jawab, dia pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu jika ada permasalahan apapun dan bisa menghubungi HPPG ya. Dan juga jika ingin tahu informasi lebih jetir yang tadi saya sampaikan tentang jadwal dan lain sebagainya. Satu-satunya informasi yang valid dan akurat adalah di laman PPG. ppg.kemenigur.gu.id Jangan khawatir ya Bapak Ibu, bagi yang belum termasuk sasaran peserta yang tadi saya sebutkan. Total jumlahnya hampir 600 ribu di tahun ini. Bapak Ibu dapat mengikuti seleksi administrasi bagi PPG guru tertentu di tahun ini juga ya. Dan bagi yang belum ikut atau belum lulus seleksi tahun 2023, jangan khawatir. Agar memantau SIMPKB-nya untuk mendapatkan informasi pelaksanaan seleksi administrasi tahun 2024. Yang segera akan kami update kapan tanggalnya. Nah sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah banyak sekali di sini, saya juga ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa banyak sekali yang bertanya terkait dengan guru agama ya, PPG guru agama. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pendidikan profesi guru, pendidikan agama, semua agama itu ada di kementerian agama. Itu sesuai dengan peraturan menteri agama. Bukan karena kita tidak mau, kita tidak punya kemampuan dan tidak punya kapasitas Kementerian Agama untuk menyelenggarakan PPG untuk guru agama ya. Dan karena banyak sekali yang memohon saya untuk mengkomunikasikan dengan Kementerian Agama, kemarin saya sudah mengundang semua pejabat Bimas Semua Agama, Islam Kristen Katolik Hindu-Buddha, datang ke Kementerian Agama untuk mendiskusikan solusi terbaik bagi guru-guru. Kami akan terus melakukan pembahasan untuk berdiskusi solusi apa yang bisa diambil atau praktek baik apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Agama dengan apa yang sudah kita kerjakan hingga saat ini. Bapak Ibu menunggu saja beritanya dan boleh memantau di laman kemenak ya, Direkturat PAI bagi guru agama Islam dan agama lain di Direkturat masing-masing untuk mengetahui kemajuan seperti apa. Jadi kami juga terus memfasilitasi agar harapan Bapak Ibu guru agama untuk dapat ikut PPG sebagaimana guru MAPE yang lain bisa segera terlaksana. Tapi amanah yang Bapak Ibu bebankan ke saya melalui WA dan saya berjanji untuk mengkomunikasikan sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu.